Maggi Wulan dari cerita anak perempuannya kerap menangis karena disebut mirip Kiwil. Mantan istri kedua Kiwil, Maggi Wulan dari membagikan cerita tak mengenakan yang menimpa putrinya, Meisha. Kejadian ini bahkan membuat sang anak menangis. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share. Selamat menonton! Maggi Wulan dari mengungkapkan Meisha menangis lantaran anak keduanya itu kerap dibilang mirip oleh ayahnya, Kiwil. Hal itu ia unggah dalam lama Instagram pribadinya at Maggi Wulan dari garis bawah rial. Jadi beberapa hari lalu Meisha nangis dan curhat kalau dia nggak suka mamanya dikatain orang-orang. Tulis Maggi Wulan dari melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dia nggak suka dirinya dikatain terus dibilang kok mirip Kiwil. Lanjut Maggi. Selain itu, menurut Maggi, sang anak juga sering mendapat ejekan jelek dan berkulit hitam. Menyayangkan kejadian tersebut, Maggi pun akhirnya membagikan kisah dirinya sewaktu belia. Maggi menyebut jika dirinya juga sempat tak berpenampilan menarik. Istri dari anggota DPR di Sulawesi Selatan itu mengakui kalau cantik hasil perawatan diri. Beberapa perawatan kecantikan yang dipakai olehnya seperti lulur, masker hingga suntik putih. Dulu aku pun item kaya dekil, kaya anak nggak keurus karena masih anak-anak belum tahu merawat diri, jujurnya. Menurut ibu anak tiga tersebut, kecantikan dapat berubah seiring waktu. Jadi ia berharap agar semua orang berhenti menjulit sang anak. Pasalnya hal tersebut sangat melukai hati dan mengganggu kondisi mental anaknya. Semoga di hari yang fitri ini sudah nggak ada lagi orang-orang yang julit ya sama mama dan Meisha, jelasnya. Maggie Wulandari pernah menjadi istri kedua Kiwil selama 18 tahun. Namun pernikahan tersebut kandas di tahun 2020 lalu. Dari pernikahan tersebut, Kiwil dikaruniai tiga orang anak, diantaranya Rifqi Arnanda Delta, Meisha Ardinda Delta dan Al-Halifi Delta.